Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para nabi adalah manusia pilihan, bahkan mereka telah dipilih oleh Allah SWT sejak di alam ruh Mereka adalah orang-orang yang mendapat anugerah wahyu yang berupa petunjuk agar selalu berada di dalam jalan yang lulus Para nabi diawali oleh Adam AS sebagai babak seluruh manusia Dan diakhiri oleh nabi Muhammad SAW sekaligus penutup para rasul yang diutus ke muka bumi Serta pemberhentian wahyu terakhir yang diterima oleh manusia Mereka para nabi adalah orang-orang yang paling mulia di hasil Allah SWT Sebagai mana yang disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 23-86 sebagainya berikut Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat Sesungguhnya Tuhanmu maha majaksana lagi maha mengetahui Dan kami telah menugerahkan Ishak dan Yaakub kepadanya Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk Dan kepada sebagian dari ketunannya Nuh Yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun Demikianlah kami memberi bahasan kepada orang-orang yang berbuat baik Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas Semuanya termasuk orang-orang yang soleh Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya Keutamaan dan kelebihan para nabi Tidak hanya berdiam pada urusan-urusan agamanya saja Dan juga dalam setiap aspek kehidupan Mereka juga terkenal ahli dalam setiap pekerjaan yang dilakukan Dan menempati posisi yang mulia Baik di sisi Tuhan maupun sesama manusia Berikut ini akan kami jabarkan kelebihan-kelebihan serta keutamaan mereka Sehingga menjadi orang-orang yang bermanfaat kehadirannya Tidak hanya dalam urusan agama Maringkan juga di dunia ini Satu Manusia terkaya di dunia Banyak alasan-alasan yang dikemukakan saat seseorang lupa mengingat Tuhan Selaku sang pencipta Di antaranya adalah karena banyaknya harta Orang-orang kaya lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya Namun, kita akan malu Jika di akhirat nanti Dihadapkan Tuhan dengan seorang nabi Yang bernama Sulaiman AS Yang merupakan raja yang paling kaya di dunia Bayangkan saja Beliau adalah orang yang diberikan kekuasaan Sehingga dapat memenitah bangsa manusia hingga jin Beliau juga memiliki istana yang terbuat dari emas Perak, mutiara, yakut Beliau dapat memenitah angin sebagai kenderaan untuk berpergian Bahkan nabi Sulaiman AS Juga dapat berbicara dengan semua binatang Sehingga beliau juga merupakan raja Bagi seluruh binatang Di balik kekayaannya yang seperti cerita dari negeri dongeng tersebut Ternyata Sulaiman AS adalah orang yang sering mengingat Tuhan Jika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Maka beliau bersyukur Sampai-sampai kata-kata beliau diabadikan dalam Al-Quran Sebagai berikut Yang artinya Ya Tuhanku Berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu Yang telah engkau anugerahkan kepadaku Dan kepada kedua ibu babakku Dan untuk mengajakkan amal saleh yang engkau ridhoi Dan masukkanlah aku ke dalam rahmatmu Kedalam golongan hamba-hambamu yang saleh Kuan Surat An-Amal ayat 19 2. Manusia yang paling miskin di dunia Selain kekayaan Menyebabkan dari banyaknya orang yang lalai Mengingat Tuhan adalah kemiskinan Faktor ekonomi yang serba dirasa kurang Membuat sebagian daripada mereka berani Melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama Semisal melakukan bisnis yang mengandung riba Mencuri atau memakan hak orang lain Tanpa semua ketahuan dan seizin yang punya Serta berbagai cara lainnya Yang muncul sebagai akibat kurangnya kesabaran Hal ini berbeda jauh Dengan yang terjadi pada diri Nabi Allah ayyub alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala Menguji beliau dengan musibah yang besar Yang memimpah harta Istri Anak-anak dan dirinya sendiri Disiakan bahwa harta beliau habis Dan hingga jatuh miskin Begitu pula anak-anak Nabi ayyub alaihissalam Mati satu persatu karena sakit Hingga yang tersisa hanyalah dua orang sahabat beliau Disertai seorang istri yang mau merawat beliau Namun lama kelamaan dua orang sahabat itu pun meninggalkan beliau Sedang beliau juga terkena penyakit kulit pada fisiknya Ayyub alaihissalam Di uji selama 18 tahun Dan selama itu pula beliau belum pernah mengeluh Atas apa yang menimpannya Apalagi melupakan Tuhannya Hingga suatu ketika beliau merasa terganggu Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh penyakit yang semakin parah Maka akhirnya beliau pun berdoa Ya Tuhanku Sesungguhnya aku telah ditimpul penyakit Dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang Dan telah semua yang penyayang Maka Tuhan pun mengabulkan doanya Dan mengembalikan bilangan anak-anaknya Serta mengembalikan Atau mengganti harta kekayaan beliau Hingga dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Surat Sot Ayat 44 Yang artinya Sesungguhnya kami dapat diayub Sebagai seorang yang sabar Dialah sebaik-baik hamba Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya Tiga Manusia yang paling berani Dan pemilik suara termeduh Kebadanian adalah modal utama Untuk mencapai kesuksesan Tapi saat seseorang sudah berada Di atas udara kehidupan Seringkali Mereka menjadi sombong atau angkuh Hal ini banyak terjadi Di kalangan orang-orang Yang memuja kekuatan fisik Padahal kesombongan Adalah sifatnya iblis Seperti apapun beraninya Orang-orang di zaman sekarang Sebenarnya masih kalah berani Jika dibandingkan dengan Nabi Dawud AS Beliau adalah orang yang memperlukan Kepada penderitaan orang lain Dan tegar dalam menghadapi Ujian kehidupan Dikisahkan Nabi Dawud AS Ketika beliau berada Dalam sebuah peparangan Bersama Bani Israel Untuk membeladiri dari penjajahan Beliau lah orang yang menghadapi Isi pemimpin pasukan musuh Yang bernama Jalud Jalud adalah seorang kasateria Sekaligus raja Yang memiliki tubuh raksasa Hingga menjumpai 3 meter Nabi Dawud AS Yang hanya berbandingkan katapel Berhadapan dengan Jalud Yang memakai pakaian parang Dan senjata yang besar Dan akhirnya Jalud Mati di tangan Daud AS Yang masih berusia muda Dikarenakan keberanian Dan kehebatan yang tersebut Beliau diangkat menjadi raja Oleh kaum Bani Israel Namun Seperti apapun Kesuksesan beliau Amin Daud AS Sangat takut pada Tuhan Hingga Nabi SA Memuji beliau Dengan bersadda Salat yang paling disukai Allah Adalah salatnya Nabi Dawud Dan puasa yang paling disukai Allah Adalah puasanya Nabi Dawud Beliau tidur pada pertanggahan malam Bangun pada sepertiga malam Dan tidur kembali Hadis sepert enam malam Beliau berpuasa satu hari Lalu berpuka satu hari Hadis diatat Bukhari dan Muslim Tak yang bagusnya Dibaitu Daud AS Dan memenuhi rejahat kepada Allah Sampai-sampai Nabi SA Menggaleri beliau Dengan sebutan Sebaik-baik manusia Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi kita Muhammad SA Ada manusia yang paling berani Dan memiliki suara termerdu Setelah beliau Yang memiliki suara paling merdu Di dunia Adalah Nabi Dawud AS Nabi Dawud adalah orang Yang sangat gemar memuji Allah Hingga saat beliau Bertasbih kepada Tuhan Gunung-gunung dan burung pun Ikut bertasbih bersama beliau Dan sesungguhnya Telah kami berikan kepada Daud Kurnia dari kami Kami berfirman Hai gunung-gunung Dan burung-burung Bertasbihlah berulang-ulang Bersama Daud Dan kami telah menulakan besi Untuknya Kwan Suat Sabah Ayat 10 Lihatlah Bagaimana Nabi Dawud AS Yang diberikan kelebihan Dalam hal suara Beliau memanfaatkan nikmat Yang diberikan Tuhan Sebaik mungkin Dengan sebanyak-banyaknya Berzikir dan bertasbih Sedangkan dalam masa ini Kita lihat para penyanyi Yang memanfaatkan suara yang indah Hanya untuk mengejar keuntungan dunia Pamer Serta minta pujian kepada manusia Gesering Disertai dengan rasa bangga Dan lupa kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal Jika dibandingkan dengan Nabi Daud Suara mereka Tidak ada apa-apanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!